Chapter 1184 Dewa Berada di Ambang Kematian Sejak dia mengambil kembali pola dewa dan garis keturunan dewa, Liam Hong masih sama seperti sebelumnya, tetapi dia tidak lagi mengambil tindakan hanya karena Derik Siao mendekat. Bagaimanapun, sekarang Liam Hong mendengarkan kata-kata Derik Siao, tapi dia tidak mengambil tindakan. Sepertinya itu karena dia tidak secara sadar mengendalikan niat-niat pedang Liam Hong. Dengan kata lain, meskipun seseorang datang untuk membunuh, Liam Hong tidak dapat melawan. Meskipun klan suci aman, Derik Siao masih khawatir Liam Hong tinggal sendirian di klan suci, dan Emperor Yun tidak mengizinkannya, takut jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia akan menyesalinya nanti. Oleh karena itu, sampai kesadaran Liam Hong pulih sepenuhnya, Derik Siao akan membawanya kemanapun dia pergi. Adapun Suan Yu Yue, Derik Siao tidak terburu-buru. Masih ada satu bulan lagi. Karena tidak ada cara untuk membuatnya setuju untuk saat ini, dia akan menunggu dan membicarakannya nanti. Jika tidak berhasil, tunggu saja pemilik pulau Jikong kembali. Derik Siao memimpin Liam Hong keluar dan meridian timur klan suci setelah memasuki kota Dong Tian, dia tidak bisa menahan nafas ketika melihat kota Dong Tian menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Intimidasi dari tanah suci pedang menyebabkan kota Dong Tian menjadi tertekan hanya dalam satu hari. Sekarang para orang suci telah tumbuh lebih kuat, kota Dong Tian tidak hanya pulih dengan cepat seperti sebelumnya, tetapi juga memiliki lebih banyak kekuatan yang ditempatkan di sana daripada sebelumnya. Ini adalah kenyataan. Saat kamu kuat, orang lain akan menghormatimu dan takut padamu. Tapi saat kamu lemah, tidak ada yang akan peduli padamu sama sekali. Derik Siao membawa Liam Hong ke rumah Sikong di distrik timur kota Dong Tian, dan kemudian melewati penjaga untuk menyampaikan pesan, sementara Derik Siao dan Liam Hong berdiri di samping dan menunggu. Segera, Sikong Zen keluar. Saudara Siao, mengapa kamu datang sendiri ke sini? Sikong Zen menyapanya sambil tersenyum. Para praktisi bela diri yang lewat mau tidak mau terlihat terkejut ketika mereka melihat suan sage dari keluarga Sikong yang tak tertandingi keluar untuk menyambutnya secara langsung, karena Derik Siao mengenakan pakaian murid inti klan Sein. Meskipun status murid inti klan Suci saat ini sangat tidak biasa, bukan berarti sage suan yang tak tertandingi akan menyambutnya secara langsung, bukan. Senior Sikong, aku ingin datang mengunjungimu beberapa waktu lalu, tapi aku tidak punya waktu. Sekarang aku punya waktu, jadi aku datang senior. Kakak Siao, tolong jangan panggil aku senior meskipun aku lebih tua darimu, aku masih tidak bisa menyandang gelar senior Sikong Zen melambaikan tangannya dan berkata, Anda tahu, Derik Siao berbeda sekarang. Kultivasi alam kedua dari orang suci pertama. Berdasarkan kultivasi peningkatan kultivasi Derik Siao saat ini, saya khawatir tidak perlu beberapa tahun untuk menerobos ke alarm Suansheng. Dengan kultivasi yang sebanding, bagaimana mungkin Sikong Zen merasa malu menjadi senior? Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku saudara Sikong. Baiklah, saudara Sikong. Derik Siao ragu-ragu sejenak dan kemudian menganggu. Bagaimanapun, dia bukan tipe orang yang bersikeras menelpon orang, jadi tidak masalah bagaimana dia memanggil mereka. Yue R, segera datang dan temui Tuan Siao. Sikong Zen menunjuk ke Sikong Yue di belakangnya. Sikong Yue telah bertemu dengan Tuan Siao. Sikong Yue buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Meskipun ekspresinya tetap sama di luar, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Anda tahu, tingkat kultivasi Siao Yun jauh lebih rendah daripada dia saat itu. Hanya dalam beberapa bulan, Derik Siao tidak hanya melampauinya, tetapi sekarang dia telah menjadi orang suci, dan kultivasi telah mencapai tingkat kedua dari orang suci pertama. Ketika Sikong Zen kembali dan memberi tahu Sikong Yue, dia benar-benar tidak percaya bahwa Derik Siao dapat meningkat begitu cepat. Sekarang ketika dia melihatnya, dia menyadari betapa kuatnya kultivasi Siao Yun. Derik Siao sekarang bukan lagi Derik Siao sebelumnya. Ketika dia melihat Liam Hong, Sikong Yue terkejut, hampir mahluk surgawi. Dia juga cantik, tetapi dibandingkan dengan Liam Hong, dia jauh di belakang, tidak hanya dalam penampilan, tetapi juga dalam temperamen berbeda seperti langit dan bumi. Melihat Derik Siao memegang tangan Liam Hong, Sikong Yue hanya bisa menghela nafas, hanya kecantikan tiada taraf seperti Liam Hong yang layak untuk orang seperti Derik Siao. Saudara Siao, kamu datang tepat pada waktunya. Saya akan membawa Sikong Yue ke konferensi kultivator lepas. Mengapa kita tidak pergi ke sana bersama-sama? Konferensi kultivator lepas. Ini adalah pertama kalinya Derik Siao mendengarnya. Kegiatan ini dipimpin oleh seorang Supreme Saint di antara para kultivator lepas. Hal ini terjadi setiap tahun. Siapapun yang merupakan kultivator lepas dapat berpartisipasi. Saya bukan kultivator lepas, Derik Siao melanjutkan. Di masa lalu, ditetapkan bahwa semua kultivator lepas dapat berpartisipasi, tetapi dalam beberapa tahun terakhir aturan ini telah diubah. Kultivator lepas dapat membawa orang dari kekuatan lain untuk berpartisipasi. Bagaimanapun, ini hanya pertemuan pertukaran, terutama untuk melihat apakah ada apakah ada barang bagus untuk dijual atau bersifat transaksional. Si Kong Zen berkata, hampir semua kultivator lepas akan membawa barang untuk diperdagangkan, beberapa di antaranya tidak dapat mereka gunakan sendiri tetapi dapat digunakan oleh orang lain. Lagi pula ada pertukaran lain. Pokoknya bagus untuk menambah ilmu. Lalu ada saudara Lao Si Kong, kata Derik Xiao, karena tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, mengapa tidak pergi dan mencari ilmu saja. Sama-sama, kita tidak perlu membuang waktu. Ayo berangkat sekarang, kata Si Kong Zen sambil tersenyum. Kemudian, Derik Xiao membawa Liam Hong dan meninggalkan kota Dong Tian bersama Si Kong Zen. Tempat konferensi kultivator lepas terletak di kota Chi Wu, 1 juta mil jauhnya. Ini adalah kota besar, jauh lebih kecil dari kota Dong Tian. Namun, skala konferensi kultivator lepas berada di luar imajinasi Derik Xiao. Jika dia tidak datang ke sini, dia tidak akan pernah melihat begitu banyak kapal deportasi. Kapal deportasi yang padat itu seperti bintang jika dilihat-lihat, ada ribuan kapal deportasi yang bisa dilihat sekilas, namun masih banyak lagi kapal deportasi yang tidak bisa dilihat. Apakah skala ini begitu besar? Derik Xiao bertanya dengan heran. Kultivator lepas adalah yang terbesar jumlahnya, dan skala konferensi kultivator lepas secara alami cukup besar. Saudara Xiao, jangan meremehkan para kultivator lepas. Faktanya, masih ada orang yang sangat berkuasa di antara para penggarap nakal, dan bahkan dikatakan ada orang suci. Tentu saja, dengan status kita, kita tidak bisa menemui orang sebesar itu, kata si Kong Zen sambil tersenyum. Pada saat ini, sebuah kapal deportasi emas tiba-tiba melaju dan hampir menabrak kapal deportasi tempat Derik Xiao dan yang lainnya berada. Kapal deportasi ketika Derik Xiao mengerutkan kening, seorang lelaki tua gemuk yang mengenakan jubah emas telah muncul di sana sudah naik. Kota si Kong, sudah lama tidak bertemu kata lelaki tua gemuk itu dengan mata menyipit. Kiyu Chuji, kamu belum mati. Si Kong Zen memandang lelaki tua gemuk itu dengan heran. Kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati? Orang tua gemuk itu tersenyum, lalu melihat si Kong Zen dari atas ke bawah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya tidak menyangka kamu bisa masuk ke alam Suansheng. Itu benar-benar mengejutkan saya. Kenapa saya belum melakukannya? Mampu menerobos setelah bertahun-tahun berlatih. Tapi aku membiarkanmu menerobos terlebih dahulu. Ini masalah keberuntungan. Si Kong Zen mendengus, dan kemudian memperkenalkan kepada Derik Siao Saudara Derik Siao-Siao, namanya adalah Kiyu Chuji. Meskipun penampilannya sederhana, orang ini adalah orang yang sangat berpengetahuan luas di antara para kultifator lepas. Nona Liam Hong. Kalian berdua terlihat mudah. Kiyu Chuji mengangguk sedikit sebagai salam. Emosi Kiyu Chuji selalu seperti ini. Dia banyak berbicara dengan orang yang dia kenal baik, tapi dia tidak banyak bicara dengan orang yang tidak dia kenal dengan baik. Si Kong Zen menjelaskan dengan cepat. Dimengerti. Derik Siao sedikit mengangguk. Kota Si Kong, saya mendapat kabar bahwa sepertinya ada tanda-tanda pembukaan di tanah dewa Kiyu Chuji menaiki kapal deportasi dan berkata ke kota Si Kong. Akhir dewa akan segera terbuka. Apakah kamu yakin? Ada kabar bahwa ada dewa yang muncul di tanah akhir dewa saya pribadi pergi keluar dan berjalan-jalan. Saya jamin itu akan segera menyala. Ekspresi Si Kong Zen menjadi serius. Yang lain tidak percaya pada Kiyu Chuji, tapi dia percaya padanya karena keduanya telah bekerja bersama selama bertahun-tahun dan memiliki persahabatan seumur hidup. Kota Si Kong, saya telah mempelajari tanah dewa dijedi selama bertahun-tahun. Saya telah membaca semua buku kuno tentang tempat ini. Saya jamin pasti ada reruntuhan para dewa legendaris di tempat ini, dan bahkan mungkin ada hal-hal seperti aula besar yang ditinggalkan oleh para dewa roh ada. Kiyu Chuji mengirim pesan dan berkata, jika kita bisa mendapatkannya, maka ambisi kita untuk mencapai alam suci akan segera tiba. Kita bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai alam suci. Chapter 1185 3 Kekuatan Utama Kultifator Biasa Alam Suci Si Kong Zen tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Sekarang dia adalah orang bijak yang tak tertandingi, dan alam berikutnya adalah alam yang sangat suci. Sebagai orang bijak yang tak tertandingi, Si Kong Zen sebenarnya tidak terlalu tua, hanya berusia di atas 600 tahun. Jika usianya sekitar 800 tahun, Si Kong Zen tentu saja tidak akan memikirkan alam suci tertinggi, tetapi sekarang ia masih bisa mencobanya. Bagaimana jika kita bisa mencapai alam suci? Adapun Sein Re Alam, Si Kong Zen bahkan tidak bisa memikirkannya. Tetapi jika Tanah Dewa dibuka, seperti yang dikatakan Kiyu Chu Ji, jika Anda menemukan peluang di sana, itu mungkin akan mengubah masa depan Anda sepenuhnya. Si Kong Zen, Anda dan saya telah bekerja sama selama bertahun-tahun kapan ada manfaatnya bagi saya untuk tidak menelpon Anda. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kami melewatkannya, mustahil bagi Anda dan saya untuk melangkah lebih jauh. Kata Kiyu Chu Ji, Tanah Akhir Dewa sangat berbahaya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal di Tanah Akhir Dewa. Saya harus memikirkan masalah ini. Mari kita menghadiri konferensi kultifator lepas dulu. Saya juga akan melihat apa yang bisa saya kumpulkan. Kota Sikong, ada beberapa teman lama di kota Chiwu. Ayo pergi dan temui mereka bersama. Sebelum Sikong Zen dapat berbicara, Kiyu Chu Ji mengangkatnya dan pergi. Saudara Derik Siao, aku punya beberapa teman lama yang ingin aku temui. UER akan menemanimu berjalan-jalan keliling kota nanti. Kalau begitu, aku akan datang menemuimu lagi. Kota Sikong tidak punya pilihan selain meminta maaf kepada Derik Siao. Saudara Sikong, jika ada yang harus kau tangani, selesaikan dulu, kata Derik Siao. UER, tolong bantu aku menjaga kakak Siao dan yang lainnya dengan baik. Sikong Zen mengaku dengan sungguh-sungguh. Kakek, jangan khawatir, UER tahu apa yang harus dilakukan. Sikong Yue menjawab dengan cepat. Sikong Zen mengangguk. Dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, Sikong Yue telah berpartisipasi dalam konferensi kultifator lepas beberapa kali dan cukup akrab dengan tempat ini. Dengan dia membawa Derik Siao dan mereka berdua, seharusnya tidak ada masalah. Setelah itu, Sikong Zen mengikuti Kiyu Chuji dan pergi. Tuan Siao, Tuan Liam Hong, silakan ikut dengan saya. Sikong Yue terbang dari kapal deportasi untuk memimpin jalan, karena ada terlalu banyak kapal deportasi di sini, dan seluruh kapal deportasi hanya bisa tinggal di luar kota, sementara praktisi bela diri terbang ke kota. Tidak hanya ada banyak orang di konferensi kultifator lepas, itu benar-benar lautan manusia. Tuan Siao, Tuan Liam Hong sepertinya tidak suka berbicara, Sikong Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Yue sangat penasaran. Jika itu orang lain, Sikong Yue pasti tidak akan berani menanyakan pertanyaan In, tapi karena dia relatif akrab dengan Derek Siao, dia berbicara lebih santal. Dia menemukan sesuatu yang menyebabkan dia menjadi seperti ini, dan dia pulih setelah beberapa saat, kata Derek Siao. Oh, meskipun Sikong Yue masih sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada Liam Hong, dia tetap tidak bertanya lebih jauh. Pada saat ini, Derek Siao tidak bisa tidak terlihat terkejut ketika dia melihat sekelompok orang yang dikenalnya di depannya. Pemimpin kelompok kenalan ini adalah Suan Yue Yue, dan di belakangnya ada tiga abang seperguruan, serta sekelompok pelayan dari Pulau Jikong. Sikong Yue memperhatikan tatapan Derek Siao dan menoleh. Ketika dia melihat Suan Yue Yue, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, namanya Suan Yue Yue. Dia adalah putri penguasa Pulau Jikong. Statusnya sangat mulia. Orang biasa memiliki status tertinggi, jangan berani memprovokasi mereka dengan santai agar tidak menimbulkan masalah. Selama periode waktu ini, Sikong Yue tinggal di rumah Sikong dan pada dasarnya tidak keluar. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang terjadi di Tanah Suci Pedang. Sikong Yue juga mengetahui tentang Derek Siao, yang baru saja kembali ke klan suci, dan keluarga Sikong telah memeriksa beberapa asal-muasal Derek Siao, dan terkejut saat mengetahui bahwa Derek Siao berasal dari surga ke-6, khususnya di wilayah mana, surga ke-6. Tidak jelas. Kota Sikong meminta Sikong Yue untuk membawa Derek Siao bersamanya, terutama karena Sikong Yue lebih berpengetahuan dan ada banyak orang penting di antara para pembudidaya biasa, dan mereka takut Derek Siao tidak akan tahu bahwa dia telah menyinggung orang-orang itu. Sikong Yue secara alami tahu apa yang dimaksud kakeknya dengan memintanya untuk membawa Derek Siao bersamanya, jadi ketika dia melihat beberapa orang yang tidak boleh diganggu sesuka hati, dia harus mengingatkan Derek Siao. Pulau Jikong adalah salah satu dari tiga kekuatan kultifator lepas utama di wilayah raksasa kami. Tiga kekuatan kultifator lepas. Ini adalah pertama kalinya Derek Siao mendengarnya dan dia merasa penasaran. Tiga kekuatan kultifator lepas semuanya memiliki orang suci semu yang bertanggung jawab, termasuk Pulau Jikong, Menara Jiuksiao, dan Lembah Naga Jatuh yang terkuat di antara mereka adalah Lembah Naga Jatuh. Kudengar ada dua penguasa lembah di Lembah Naga Jatuh, dan keduanya merupakan kultifasi semi bijaksana, dan Lembah Naga Jatuh memiliki warisan kultifator fisik yang sangat langka, kata Sikong Yue. Pupil kultifator fisik Derek Siao menyempit. Perlu Anda ketahui bahwa kultifator pedang dan kultifator katana adalah yang paling banyak diwariskan, karena pedang dan senjata lainnya telah diproduksi sejak zaman dahulu, dan merupakan senjata yang lahir dari langit dan bumi. Namun kultifator fisik sangat sedikit. Walaupun tubuh manusia lahir dari langit dan bumi, namun tidak ada seorang pun yang dapat memahami misteri yang dikandungnya, sehingga warisan kultifator fisik sangat sedikit. Jika Anda dapat memiliki penerus kultifator fisik, Anda dapat mewariskannya kepada generasi mendatang. Sangat jarang ada kekuatan dengan warisan kultifator fisik, dan kuncinya adalah sebenarnya ada dua orang suci semu di Lembah Naga Jatuh. Satu kuasa Holy Lord sudah cukup untuk menekan satu pihak, apalagi dua pihak. Menara Jiuxiao berada di peringkat kedua, karena Menara Jiuxiao memiliki seorang petapa semu dan seorang santa tertinggi yang bertugas sebagai pemimpin, peringkat kedua di antara para kultifator lepas. Pulau Jiukong berada di peringkat terakhir di antara tiga kekuatan besar, dengan seorang petapa semu. Duduklah dengan hormat sebagai penanggung jawab. Sikong Yue berkata perlahan, dibandingkan dengan Lembah Naga Jatuh dan Menara Jiuxiao, kekuatan Pulau Jikong relatif lemah, karena Pulau Jikong hanya muncul dalam waktu yang relatif singkat, hanya lebih dari 300 tahun. Dibuat oleh Tuan Yumu. Tidak seperti Lembah Naga Jatuh dan Jiuxiao Lu, dua kekuatan besar kultifator lepas ini telah ada selama ribuan tahun. Mereka sudah menjadi kekuatan teratas di antara kekuatan kultifator lepas. Bahkan beberapa markas besar tetap tidak berani memprovokasi mereka. Saat mengatakan ini, Sikong Yue melirik Derik Xiaoyun. Sikong Yue mendengar Sikong Zen menyebutkan bahwa ketika para suci lemah, Lembah Naga Jatuh pernah menyebabkan masalah bagi para suci. Pada saat itu, para suci tidak punya pilihan selain menunjukkan kelemahan pada Lembah Naga Jatuh. Melihat Derik Xiaoyun tidak terlihat aneh ketika mendengar nama Lembah Naga Jatuh, Sikong Yue menyadari bahwa Derik Xiaoyun tidak tahu tentang para suci yang diintimidasi oleh Lembah Naga Jatuh saat itu. Tapi benar juga bahwa tujuh tahun telah berlalu sejak kejadian ini, dan Derik Xiaoyun masih berada di surga ke-6 saat itu. Karena Derik Xiaoyun tidak mengetahui tentang insiden penganiayaan para orang suci di Lembah Naga Jatuh di masa lalu, Sikong Yue tidak menyebutkannya lagi, agar tidak menyinggung perasaan Derik Xiaoyun. Derik Xiaoyun, tunggu sebentar. Emperor Yun tiba-tiba berteriak. Ada apa? Derik Xiaoyun memperhatikan nada suara Emperor Yun yang serius. Ada jiwa yang berkultivasi di depan. Emperor Yun memberi isyarat kepada Derik Xiaoyun untuk melihat ke depan, dan melihat seorang pria paruh baya berjalan tidak jauh dari sana. Pria ini berpakaian cukup biasa, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ekspresi pria ini sedikit membosankan, dan dia adalah, jelas tidak terkendali. Pupil Derik Xiaoyun menyusut, dan ekspresinya menunjukkan kewaspadaan. Secara umum, praktisi bela diri Derik Xiaoyun tidak takut dan masih bisa melarikan diri, namun jika bertemu dengan seorang kultifator jiwa, Dewa Roh harus berhati-hati. Kuncinya adalah ini adalah kedua kalinya Derik Xiaoyun bertemu dengan kultifator jiwa lainnya. Fluktuasi jiwanya tidak terlalu kuat. Seharusnya hanya berada pada tingkat jiwa emas. Emperor Yun saja. Budidaya jiwa tingkat jiwa emas, dan kendali tubuh sangat kaku, jelas pencapaian dalam metode jiwa sangat rendah. Jenis budidaya jiwa tingkat rendah ini, Emperor Yun benar-benar meremehkannya lawan, tapi dia sendiri tidak ada permusuhan atau dendam terhadap pihak lain, dan tidak perlu melakukan ini. Derik Xiaoyun melirik ke arah penggarap jiwa dan kemudian menalingkan muka. Tanpa diduga, memang ada semua orang di konferensi kultifator lepas ini, dan bahkan penggarap jiwa pun datang. Chapter 1186 Musuh bertemu di jalan sempit. Tiba-tiba, Derik Xiaoyun merasakan dua nafas yang familiar dengan tajam. Dia segera menoleh dan melihat sekelompok orang berjalan tidak jauh. Pemimpinnya adalah Xuanseng Tuoyu yang tak tertandingi, dan yang mengikutinya adalah putranya Tuoluo, diikuti oleh sekelompok besar pria dan wanita. Saat dia melihat Tuoyu dan putranya, Derik Xiaoyun tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Saya tidak menyangka akan bertemu Tuoyu dan putranya di sini. Ketika Derik Xiaoyun pertama kali kembali ke klan suci, kedua leluhur mengasingkan diri dengan 11 jenis racun aneh ketika seluruh klan suci lemah, Tuoyu dan putranya, bersama dengan klan Yaori, mengambil tindakan melawan klan suci dan mencoba untuk terlibat dalam menara roh harta karun. Jika kota Sikong tidak turun tangan untuk membantu para orang suci keluar dari pengepungan, saya khawatir para orang suci akan menghadapi masalah yang lebih besar pada saat itu, dan bahkan mungkin akan memaksa keluar kekuatan tersembunyi dari guru Nan Mai dan pemimpin klan Seng Tianze. Begitu keduanya menunjukkan kekuatan mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Selain itu, Tuoyu dan putranya juga ingin membunuh Derik Xiaoyun. Klan suci telah mengeluarkan perintah buronan baru-baru ini, tetapi Tuoyu dan putranya tidak ditemukan, dan Yaori Wiyan telah melarikan diri kemanapun tidak ada yang tahu. Derik Xiaoyun tidak menyangka akan bertemu Tuoyu dan putranya di sini. Nona Sikong Yue, bisakah kita mengambil tindakan dalam konferensi kultifator lepas ini? Derik Xiaoyun bertanya pada Sikong Yue. Ambil tindakan di sini. Sikong Yue tertegun. Ketika dia melihat Tuoyu dan putranya, dia segera menyadari apa yang ingin dilakukan Derik Xiaoyun, dan segera berkata, Tuan Xiaoyun, tidak ada tindakan yang diperbolehkan di sini. Derik Xiaoyun mengerti. Melihat Derik Xiaoyun bisa mengerti, Sikong Yue tidak bisa menahan nafas lega. Anda tidak dapat mengambil tindakan sesuka hati di sini. Sekali Anda melakukannya, itu akan melanggar aturan konferensi kultifator lepas dan Anda pasti akan sangat parah dihukum. Dewa tua, bisakah kamu mengambil tindakan? Derik Xiaoyun bertanya, Oke keluarkan aku. Tunggu sebentar, Jangan buka alam rahasia kuno dulu. Emperor Yun tiba-tiba memanggil Derik Slow. Ada apa? Kata Derik Xiaoyun tiba-tiba. Ada seorang kultifator jiwa yang kuat, dan nafas pihak lain Emperor ini aku, merasa terancam, kata Emperor Yun dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Derik Xiaoyun menjadi serius. Dengan tingkat jiwa Emperor Yun saat ini, dia benar-benar bisa merasa terancam. Ini berarti bahwa penanam jiwa yang muncul setidaknya tingkat jiwa suci berkilau, dan kekuatan jiwa tidak ada di bawah Yun Tianzun. Jika Emperor Yun mengambil tindakan, Tuoyu dan putranya bisa tersingkir secara diam-diam. Tapi sekarang, Emperor Yun tidak bisa mengambil tindakan. Begitu dia mengambil tindakan, dia pasti akan diperhatikan oleh kultifator jiwa yang kuat. Jika pihak lain memiliki niat buruk, itu akan sangat berbahaya. Tuoyu dan putranya sedang berjalan menuju sisi lain bersama orang-orang lainnya. Jika mereka dibiarkan melarikan diri, akan sulit menemukan mereka di masa depan. Bagaimanapun, klan suci telah mengeluarkan perintah buronan selama beberapa bulan, namun masih belum ada kabar atau keberadaan Tuoyu dan putranya. Jelas sekali, kekuatan klan suci tidak cukup untuk menutupi seluruh domain raksasa, sehingga Tuoyu dan putranya masih buron. Nona Sikong Yue, tolong tetap di sini dan jangan berkeliaran. Aku akan datang menemuimu nanti. Derik Xiao tidak menunggu Sikong Yue berbicara, dan berjalan menuju Tuoyu, putranya, dan yang lainnya bersama Liam Hong. Ekspresi Sikong Yue berubah. Dia ingin mengejar ketinggalan, tetapi ditekan oleh momentum Derik Xiao. Bagaimanapun, Derik Xiao adalah sosok di tingkat kedua dari orang suci pertama, dan dia hanya berada di tingkat kedelapan dari Emperor. Tidak ada cara untuk menghentikan penindasan yang momentum. Kamu, hentikan sebuah suara terdengar di telinga Derik Xiao dari jauh. Ekspresi Derik Xiao menjadi serius. Dan Emperor Yun juga penuh kejutan, karena orang yang menghentikan Derik Xiao tidak lain adalah penanam jiwa yang baru saja melihat tingkat jiwa emas. Tanpa diduga, sang penanam jiwa yang telah pergi berbalik kembali. Pada saat ini, Tuoyu dan putranya juga mendengar teriakan itu. Ketika mereka melihat Derik Xiao, wajah mereka berubah. Rupanya mereka tidak menyangka akan bertemu Derik Xiao di sini. Melihat ke arah Derik Xiao, Derik Xiao, wajah Tuoyu menjadi gelap. Apakah ada yang salah, yang mulia? Wah, karnu sangat baik. Aku telah jatuh cinta padamu. Ikutlah denganku. Mata Hun Siu bersinar dengan cahaya aneh, seolah dia baru saja menemukan makanan lezat. Kekuatan jiwa. Derik Xiao tiba-tiba merasakan kekuatan jiwa pihak lain menyerang lautan kesadarannya. Bagi orang biasa, tidak ada cara untuk menolak kekuatan jiwa ini, tetapi bagi Derik Xiao, kekuatan jiwa pihak lain lebih dari satu langkah di belakang miliknya. Jika di luar, Derik Xiao, yang tidak pandai dalam metode penanaman jiwa, benar-benar tidak akan mampu bersaing dengannya, tapi ini adalah lautan kesadarannya sendiri. Segera, kekuatan jiwa Derik Xiao dilepaskan dan mencekik lawannya. Derik Xiao, Jangan bunuh dia, gunakan kekuatan jiwamu untuk menjebaknya di lautan kesadaran. Kata Emperor Yun tiba-tiba, terjebak di lautan kesadaran. Derik Xiao tampak terkejut. Emperor ini aku, merasa bahwa penanam jiwa yang kuat dari sebelumnya terhubung dengannya. Jika Anda membunuhnya, mungkin penanam jiwa yang kuat akan menyadarinya dan menjebaknya di lautan kesadaran terlebih dahulu, sehingga penanam jiwa yang kuat tidak dapat mendeteksinya. Kata Emperor Yun. Oke, Derik Xiao mengangguk dan membiarkan kekuatan jiwa pihak lain disuntikkan ke lautan kesadarannya. Kultifator jiwa ini jelas tidak menyangka bahwa Derik Xiao akan mengalami fluktuasi jiwa yang begitu kuat. Sepertinya ia telah menemukan kelezatan yang langka, menjadi semakin bersemangat dan terus-menerus melepaskan kekuatan jiwanya. Sempurna, tubuh ini sangat sempurna, aku menginginkannya. Penanam jiwa tertawa, dan jiwanya terbang keluar dari tubuh manusia sebelumnya, dan semuanya disuntikkan ke lautan kesadaran Derik Xiao. Namun, pada saat ini, Derik Xiao tiba-tiba melepaskan seluruh kekuatan jiwanya, dan langsung menyegel lautan kesadaran. Kamu-kamu bagaimana mungkin? Bagaimana kamu memiliki jiwa emas? Pembudidaya jiwa segera panik, lah jelas mengetahui perbedaan antara mengolah jiwa emas melalui budidaya tubuh dan mengolah jiwa emas melalui budidaya jiwa. Kekuatan jiwa Derik Xiao, kekuatan jiwanya sepertinya langsung terbakar. Jeritan melengking keluar. Sepotong tubuh jiwa kultifator jiwa hilang, dan dengan cepat mundur, tidak berani mendekat. Emperor Yun merasa terkejut ketika melihat adegan ini. Dia tidak menyangka kekuatan jiwa Derik Xiao mampu menahan kultifator jiwa itu. Tapi kenapa kekuatan jiwa Derik Xiao tidak menahannya? Pikir Emperor Yun. Nyatanya, Derik Xiao juga merasa aneh. Keluarkan aku, Jika tidak, jika guru mengetahuinya, jiwamu pasti akan hancur berkeping-keping teriak Hun Siu, mengancam Derik Xiao. Siapa guru? Derik Xiao bertanya. Nama guru adalah Tuan Tianhun. Karena kamu memiliki kekuatan pengembangan jiwa, kamu harus tahu bahwa guru adalah seorang penanam jiwa yang terkenal di wilayah raksasa. Jika tidak guru setelah kamu mengetahuinya, kamu akan menyesalinya. Pembudidaya jiwa berkata dengan suara dingin, Guru Tianhun, ada di dekat sini. Begitu dia menyadari bahwa saya hilang, dia pasti akan datang kepada saya. Anda tidak akan pernah melarikan diri, tolong lepaskan saya secepatnya. Derik Xiao bukan lagi anak muda yang baru saja terjun ke seniman bela diri. Bagaimana dia bisa takut dengan kata-kata penggarap Hun? Jika guru Tianhun dapat ditemukan, dia pasti sudah datang sejak lama. Derik Xiao langsung membiarkan kekuatan jiwa menutupi lautan kesadaran, dan kernudian berhenti memperhatikan pengembangan jiwa. Seluruh proses dari penanam jiwa yang menginvasi lautan kesadaran hingga Derik Xiao menyegelnya di dalam lautan kesadaran hanyalah sesaat. Tubuh yang dikendalikan oleh penanam jiwa menjadi kaku di tempat, dan seluruh orang menjadi linglung. Derik Xiao mengabaikan mereka dan menatap Tuoyu dan putranya tidak jauh dari sana, dan mata Tuoyu kebetulan bertemu dengan Derik Xiao.